Program pertanian kakao yang sejak 5 tahun terakhir dimulai terus dikembangkan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Bolemo. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan antara pihak investor asal negara Sakura Jepang dengan pemerintah daerah Kabupaten Bolemo. Dalam pertemuan ini pihak investor berencana melakukan pendampingan kepada para petani kakao dan dari sejak pemilihan bibit hingga pada proses fermentasi. Karena sejauh ini menurut pihak investor pengelolaan kakao di Bolemo sendiri belum memenuhi standar di tempat mereka. Sementara itu pihak pemerintah daerah sendiri mengakui dengan adanya kerjasama dengan pihak investor Jepang ini pengembangan kakao di Bolemo terus meningkat terutama minat di kalangan petani. Kerjasama yang dilakukan sendiri bukanlah kali pertama. Pada pemerintahan sebelumnya kerjasama antara kedua belah pihak juga sudah terjalin. Produk kakao Bolemo ini kualitasnya memenuhi standar mereka. Jadi mereka bukan menuntut tapi mereka mendampingi supaya nantinya akhirnya produk petani bisa memenuhi standar mereka. Sebelumnya program penanaman kakao ini sempat dianggap gagal karena kebijakan pemerintah yang terlalu memaksakan para petani untuk menanam kakao sehingga minimnya keseriusan petani untuk melakukan pengembangan. Namun setelah adanya kerjasama antara pemerintah dan pihak investor di Bolemo kini telah memiliki 9 titik lokasi fokus pengembangan tanaman kakao yang tersebar di 5 kecamatan. Dari 60.000 hektare lahan pertanian terdapat 4.000 hektare kawasan yang ditanami kakao. Dan menurut pihak dinas pertanian setempat, partisipasi petani dalam mengembangkan tanaman kakao juga meningkat sehingga tidak mampu memenuhi permintaan bibit dari para petani.